Masih di Jatandras nih Broensis, wadidau banget. Seorang lelaki bernama Randy Pandey di kota Tomohon, menebas tangan dari kekasih mantan istrinya lantaran cemburu sampai hampir putus Broensis. Akhirnya si Randy ini harus berurusan dengan tim URC Totosik Polres kota Tomohon. Randy, Randy, move on dong, diem di tempat baik lu kayak portal komplek. Ini dia, liputannya. Selamat pagi. Jadi kita ada informasi dari masyarakat, telah terjadi dugaan, bidana, penganean dengan menggunakan senyata tajam. Jadi dari informasi ini, kita respon langsung ke TKP. Untuk di TKP, selingkronasi, dan mengutamakan keselamatan kita masing-masing. Menerima laporan ada pria yang tangan nyaris putus akibat dibacong, pimpinan tim URC Totosik Polres Tomohon, Aibdayani Watung, langsung mengumpulkan anggotanya. Tangan korban ditebas pelaku bernama Randy Pandey, menggunakan parang yang biasa dipakai untuk memotong daging babi. Jadi ada apa-apa balik, kalian langsung menuju ke tembaraan. Wadi kalian, berat. Tim URC Totosik Polres Tomohon pun langsung persiapan menangkap tentara gadungan ini. Usai memberi arahan ke anggota sebelum ke TKP, tim Totosik mendatangi korban yang sedang dirawat di rumah sakit umum Betesda Tomohon untuk memastikan identitas dan motif berlaku. Terima kasih telah menonton! Usai mengorek keterangan dari korban yang mengenali pelaku karena berdomisili satu kelurahan di kota Tomohon, tim langsung bergerak memburu pelaku. Dari informasi yang didapat, tersangka Randy kemudian ada di pasar Tomohon. Namun saat tim Totosik menuju ke lokasi yang dimaksud, tersangka sudah bergerak ke rumahnya di kelurahan Tara-Tara. Tak mau membuang waktu, tim langsung menuju ke Tara-Tara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Benar saja, tersangka Randy sudah pasrah menunggu di rumahnya karena mengetahui dirinya diburu oleh tim URC Totosik. Pertama, Masih, 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 masih. Ya, buku, buku-buku. Yuk, buku, buku, buku. Mana tahu puluh jantung sini? Tahu. Apa? Itu orang yang saya tahu, apa, apa? Apa yang men Farum tadi? Ada... Keikat tadi. Kasus di mana? Di pasar. Di pasar? Terus apa yang ditemukan tadi? Ada kotak orang. Rendy mengaku menebas tangan korban sampai nyaris putus di Pasar Tomohon. Lantaran cemburu, mantan istrinya berpacaran dengan korban. Rendy juga mengaku sudah beberapa hari mengincar korban. Saat ada kesempatan menyerang korban, Rendy langsung beraksi. Usai diinterogasi awal, tersangka Rendy langsung digiring ke lokasi menyerang tersangka di Pasar Tomohon untuk mencari barang bukti parang yang dibuang tersangka di sekitar TKB. Tiba di TKB, tersangka langsung menunjukkan di mana ia sembunyikan parang yang digunakan untuk menebas korban dibuang. Saat ditemukan barang bukti tersebut masih berlumuran darah. Setelah barang bukti sejauh tajam berupa parang ditemukan, akhirnya tim Totosik mengamankan tersangka ke Pores Tomohon. Tidak berapa lama tersangka tiba di Pores Tomohon beserta barang buktinya. Ini yang Anda gunakan untuk mengani yaya korban. Ini Kita yakin Yakinnya Motif apa Sebentar bagi padanya Semburuan Pacar Istri Istri Karena curigai Ada hubungan dengan dia Yang korban ini Jadi motif Motif dari Pelaku menganiaya Korban dengan menggunakan sehat tajam Jadi cemburu Tidak ada motif lain yang cemburu Jadi Pelaku ini Mencerigai istrinya ada hubungan gelap Dengan korban Atas perbuatannya Penganiayaan dengan sehat tajam yang sebabkan korban terluka Randy berdasarkan pasal 351 KUHB Terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara Terima kasih kerana menurutmu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.